Intro Hai bre, welcome back to Sini Aja bareng gue, Alfian Guniawan No Sudden Move merupakan film berjadik crime drama misteri yang disistradarai oleh Stephen Soderberg dan ditulis oleh Ed Solomon memiliki runtime 1 jam 55 menit dan bisa kalian nikmati di layanan streaming HBO Max bertanggal 1 Juli 2021 nah film ini bre, jajaran castingnya boleh dibilang mantep-mantep deh ada Don Kendall sebagai Card Coins Benicio Del Toro sebagai Donald Russo David Harbour sebagai Matt West Julia Fox sebagai Vanessa Capelli dan masih banyak lagi bre nah No Sudden Move ini berlatar waktu di tahun 1954 di kota Detroit menceritakan tentang trio kelompok kriminal Kurt, Russo, dan Charlie yang disewa oleh pria misterius, Jones untuk melakukan misi merampok dokumen penting ketika rencana mereka gagal dan berantakan bre mereka mulai mencari tahu siapa sebenarnya yang memperkerjakan mereka dan apa tujuan sebenarnya film ini menurut gue merupakan film yang memiliki keunikan tersendiri salah satunya yang udah terlihat jelas di awal film nih adalah sinematografi dan pengambilan gambarnya yang menggunakan Fish Islands itu menurut gue bener-bener unik sekaligus juga aneh mungkin ya bagi beberapa orang terus bre, nuansa tahun 1954 juga kerasa banget disini mulai dari settingan tempatnya, desain rumahnya, mobilnya, bahkan fashionnya juga itu kerasa banget feelnya apalagi didukung sama sound desainnya yang pas dan gak berlebihan kesannya jadi terlihat lebih natural gitu nah terus nih bre, namanya juga soal kriminal gitu ya film ini menampilkan cerita yang berkuta soal pengkhianatan setiap karakter disini itu memiliki kepentingan pribadinya masing-masing bre dimana mereka sering mengambil keputusan yang mendadak dan susah didebak bahkan nih bre, sampai menimbulkan twist-twist yang bikin kita penasaran rahasia apa yang belum terungkap mantep kan? mantep dong nah cuman sayang aja nih bre ceritanya itu dikemas dengan plot yang berbelit-belit dan cara ceritanya yang rumit untuk dicerna sebagai misal orang apalagi nih tension dramanya yang gue rasa itu makin turun di sepanjang film bahwa pertamanya seru, para keduanya oke, para ketiganya walaupun ada konkursi ceritanya nih, tapi kurang terpuaskan jadinya ya bikin film ini tuh terasa melelahkan untuk ditonton nah tapi, hal uniknya adalah menurut gue, entah bagaimana film ini tuh cukup berhasil menyebabkan narasi yang menarik perhatian penontonnya bre karena kita dibikin penasaran ingin mengetahui sambungan dari setiap kejadian ke kejadian lainnya gak dibungkiri juga itu karena pengaruh performance yang luar biasa dari jajaran casting-castingnya bre yang udah mantep-mantep juga well, gue gak komplain sama performance mereka sih karena memang performance mereka udah mantep-mantep udah bagus jadi bre, film ini gak cocok untuk semua orang tapi ya, apa salahnya mencoba? ya gak sih? ya dong yang jelas, bagi penikmat genre crime drama kemungkinan bakal suka sama film ini oke, yoi oke, jika kalian suka reviewan dari sini aja jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe time for watching sekian dari gue Alvin Kunewan atau Bri dan selamat menonton No Sadden Move selamat menikmati